Intro Shalom anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba sharing sesuatu yang sangat penting Dan saya percaya ini akan sangat memberkati kita Terkhusus untuk kamu teman-teman pria Yaitu ciri-ciri cewek setia Dalam menjalin hubungan atau berpacaran Dan saya berharap berdoa apa yang coba saya bagikan ini Akan memberkati kita dan menolong kita Sehingga kita bisa tahu mana wanita yang setia, mana yang tidak Nah bagi saya kesetiaan adalah harga mati Dalam menjalin sebuah hubungan Kesetiaan tidak bisa dinego Kesetiaan tidak bisa ditawar menawar Kesetiaan itu harga mati Nah ketidaksetiaan akan menghancurkan fondasi dalam menjalin hubungan Sekali lagi ketidaksetiaan akan menghancurkan fondasi Dalam menjalin hubungan Nah saya selalu bilang ke anak-anak muda dan ke teman-teman Saya selalu bilang Rahasia setia Rahasia setia Tidak banyak Rahasia setia cuma satu Rahasia setia adalah rasa cukup Kalau kita memiliki rasa cukup Maka kita akan setia terhadap pasangan kita Nah kata rasa cukup itu begini Di luar sana memang ada yang lebih cantik dari pasangan kita Di luar sana ada memang yang lebih ganteng dari pasangan kita Tapi waktu kita punya rasa cukup Maka kita akan berkata Secantik apapun di luar sana Segantik apapun di luar sana Maka kita akan berkata Pasanganku cukup bagiku Jadi kalau orang punya rasa cukup Maka orang itu akan menjadi pasangan yang setia terhadap pasangannya Nah sekarang ini saya mau tanya teman-teman muda Apakah engkau memiliki rasa cukup Kalau kamu tidak memiliki rasa cukup Maka kamu berpotensi akan berpaling hati kepada yang lain Jadi rahasia setia cuma satu Yaitu rasa cukup Rasa cukup Membuatmu Tidak akan membanding-bandingkan pasanganmu dengan orang lain Rasa cukup Akan membuatmu bersyukur kepada Tuhan Terhadap pasanganmu yang sekarang ini Artinya begini Semua kekurangan Semua kelemahan pasanganmu Engkau bersyukur kepada Tuhan Dengan semua apa yang ada padanya Sebab apa Sebab bagimu Pasanganmu cukup Nah itulah rahasia Kesetiaan Nah kalau kita tidak ada rasa cukup Udah lah Udah lah Pasti kita akan membanding-bandingkan Seandainya lah Seandainya lah Kalau saja begini Kalau saja begini Nah orang begini Akan gampang berpaling hati Nah yang menjadi pertanyaan adalah Masih adakah Masih adakah Cewek setia Di zaman sekarang ini Nah saya akan beritahu ini Kepada kita Banyak Banyak Tuhan tidak kekurangan stok yang terbaik Untuk itu Kita harus mengandalkan Tuhan Untuk itu kita harus cari Tuhan Sebab Tuhan punya stok yang terbaik Yang setia Yang menjadi pasangan kita Nah Saya selalu bilang juga begini Kesetiaan Satu paket Dengan karakter Saya ulang Kesetiaan Satu paket Dengan karakter Kalau karakternya baik Kalau karakternya benar Maka dipastikan Bahwa pasangan kita Adalah yang setia Tapi begitu karakternya buruk Maka itu yang perlu kita Curigain Itu yang perlu kita berpikir dengan bijaksana Dan perlu mengambil sebuah keputusan Karena kesetiaan Selalu satu paket Dengan karakter Untuk itu Jangan sembarangan Cari pasangan Jangan sembarangan Cari cewek Ya Jangan hanya karena cantik doang Saya banyak dapati Pernikahan muda akhirnya Berantakan Karena Waktu berpacaran Dia hanya fokus kepada Cantik 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 Waktu lajang Hidupnya luar biasa Waktu lajang Masa mudanya hebat Tapi begitu Menikah Hanya dicari Adalah cantik Cantik Akhirnya Pernikahannya Berantakan Karena apa Istrinya Karakternya gak bagus So Karakter Sangat menentukan Di kemudian hari Pernikahan itu kuat Diberkati atau tidak So ini Penting banget Untuk kita ketahui Bahwa Karakter Satu paket Dengan Kesetiaan Nah Teman-teman pria Yang mendengar ini Saya berharap Dan berdoa Pasanganmu adalah Pasangan yang terbaik Pasangan yang setia Dan pasangan yang Takut akan Tuhan Nah Berikut Ciri-ciri Cewek Setia Dalam Hubungan Mari kita sama-sama Belajar Dari Beberapa poin ini Apakah Semuanya Ada di dalam diri Pasangan kita Yang pertama Ciri-ciri Ciri-ciri Cewek setia Dalam hubungan Yang pertama adalah Dia Bersyukur Kepada Tuhan Nah ini yang tadi Saya katakan Ketika kita Bersyukur Kepada Tuhan Baik kekurangan Atau kelemahan Pasangan kita Maka kita Dipastikan Akan menjadi Pasangan Yang setia Tapi kalau kita Suka Membanding-bandingkan Suka Mengeluh Ya Disana lebih oke Disana lebih baik Lebih cerdas Lebih pintar Lebih ini Maka Kemungkinan besar Kita akan mudah Berpaling hati Apabila ketemu Yang lebih baik Jadi Ciri-ciri Cewek setia Dalam hubungan Adalah Dia bersyukur Kepada Tuhan Teman-teman cowok Yang mendengar ini Apakah Cewekmu Adalah cewek Yang Bersyukur Kepada Tuhan Atau tidak Yang kedua Tidak Membanding-bandingkan Dirimu Kepada orang lain Ini tadi yang saya Sampaikan Kalau dia suka Membanding-bandingkan Berarti dia Tidak menerima Apa adanya dirimu Dia akan selalu Melihat kekuranganmu Dia akan selalu Melihat kelemahanmu Dia akan selalu Melihat yang lain Dan yang begini Repot Ya Jadi ciri-ciri Setia Dalam hubungan Ciri-ciri Cewek setia Dalam hubungan Adalah Tidak Membanding-bandingkan Kamu Dengan orang lain Saya gak tahu Apakah kamu Dibanding-bandingkan Atau tidak Yang ketiga Ciri-ciri Cewek setia Dalam menjalin hubungan Yang ketiga Adalah Dia tahu Cara Menyukakan Dan Menyenangkan Hatimu Artinya begini Dia pelajari Apa yang kamu Suka Apa yang Tidak Kamu Suka Untuk Dia menyenangkanmu Maka Dia melakukan Apa yang Kamu Suka Jadi Yang ketiga Ini Ciri Cewek setia Dalam hubungan Adalah Dia tahu Cara Menyukakan Dan Menyenangkan Hatimu Nah Jadi pertanyaan Adalah Apakah Kamu Teman-teman Pria Teman-teman Congok Apakah Pasanganmu Apakah Cewekmu Tahu Cara Menyukakan Dan Menyenangkan Hatimu Atau Sebaliknya Dia justru Memahitkan Hatimu I don't know Yang tahu kan Cuman Kamu yang tahu Yang keempat Ciri-Ciri Ciri-Ciri Fitnah Jadi Jadi Kalau Dia tidak Percaya Sama Kamu Maka Dia akan Mempercaya Gossip Nantinya Dia akan Mempercaya Fitnah Nantinya Jadi Cewek Yang setia Yang Keempat Adalah Cewek Yang Percaya Kepada Kamu Sepenuhnya Nah Kalau Ini Betul-betul Terjalin Dalam hubungan Maka Hubungan Itu akan Menjadi Kuat Dan Diberkati Tuhan Yang Kelima Ciri-Ciri Cewek Yang setia Dalam Menjalin Hubungan Yang Kelima Adalah Orangnya Dewasa Bagi Saya Perempuan Yang Gampang Cemburu Sisi Dikit Cemburu 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 Orang Ini Belum Dewasa Dalam Mengelola Mengelola Perasaan Dan Hatinya Orang Bilang Kan Pak Cinta Itu Cemburu Tanda Cinta Keliru Bukan Alkitab Bilang Firman Tuhan Bilang Bahwa Di dalam Kasih Tidak Ada Kecemburuan Nah Kalau Kita Gampang Kecemburuan Berarti Kita gagal Dalam Mengelola Hati Kita Atau Pasangan Kita Tidak Dapat Dipercaya Kalau Pasangan Kita Dapat Dipercaya Apa Yang Mau Dicemburuin Orang Bisa Dipercaya Orang Bisa Menjaga Kepercayaan Orang Baik Bener Kok Apa Yang Perlu Dicemburuin Jadi Yang Kelima Adalah Ciri-ciri Pasangan Yang Setia Dalam Menjalin Hubungan Maka Yang Kelima Adalah Orangnya Dewasa Sudah Matang Dalam Mengelola Hatinya Atau Memiliki Prinsip Atau Respon Kehidupan Yang Benar Yang Keenam Ciri-ciri Wanita Yang Setia Dalam Menjalin Hubungan Yang Keenam Adalah Dia Suka Berdua Dia Suka Baca Firman Dia Suka Beribadah Dia Suka Nyembah Tuhan Nah Kalau Yang Begini Sudah Dipastikan Apalagi Kalau Kerinduannya Memang Berdua Kerinduannya Memang Baca Firman Kerinduannya Memang Menyembah Tuhan Kerinduannya Memang Beribadah Maka Yang Begini Maka Dipastikan Dia Setia Kalau Kepada Yang Tidak Kelihatan Saja Kepada Tuhan Yang Tidak Kelihatan Dia Bisa Setia Apalagi Terhadap Kamu Yang Jelas Jelas Kelihatan Pasti Dia Setia Jadi Yang Keenam Adalah Wanita Yang Setia Ciri Cirinya Adalah Dia Suka Berdoa Baca Baca Firman Beribadah Dan Menyembah Tuhan Yang Ketujuh Wanita Yang Setia Dalam Menjalin Hubungan Ciri-cirinya Adalah Dia Terbuka Dan Jujur Artinya Tidak Ada Yang Disembunyikan Dari Kamu Tidak Ada Yang Disembunyikan Dari Kamu Nah Saya Berharap Ketujuh Hal Ini Ada Di Dalam Diri Pasangan Sehingga Hubungan Itu Kian Lama Kian Kuat Dan Kian Diberkati Tuhan Nah Apa Yang Dilakukan Ketika Pasangan Kita Tidak Setia Apa Yang Dilakukan Ketika Pasangan Kita Tidak Setia Yang Pertama Tanyakan Dirimu Kamu Masih Percaya Tidak Sama Pasangan Masih Damai Sejahtera Tidak Kalau Kamu Masih Percaya Masih Damai Sejahtera Kasihlah Kesempatan Ya Setiap Orang Kan Berhak Untuk Dapat Pembelajaran Setiap Orang Kan Berhak Untuk Belajar Kalau Kamu Masih Percaya Kalau Kamu Masih Damai Sejahtera Maka Kasihlah Kesempatan Yang Kedua Kalau Kamu Sudah Berikan Kesempatan Namun Dia Tetap Tidak Setia Maka Ambillah Sebuah Keputusan Apakah Hubungan Tersebut Dilanjutkan Atau Diakhiri Jadi Kalau Kamu Sudah Tidak Damai Sejahtera Sudah Tidak Yakin Dan Dia Tidak Menjaga Kepercayaan Dan Tidak Mememfaatkan Kesempatan Yang Kamu Berikan Maka Ambillah Keputusan Apakah Hubungan Tersebut Dilanjutkan Atau Diakhiri Dan Yang Ketiga Yang Terakhir Jangan Takut Melepaskan Pasangan Atau Pacarmu Disini Yang Saya Bahas Adalah Pacar Jangan Takut Melepaskan Pacarmu Yang Tidak Setia Sebab Begini Karena Kamu Akan Dirugikan Buang Buang Waktu Dan Tidak Maksimal Dan Percayalah Tuhan Sudah Menyiapkan Tuhan Sudah Menyediakan Pasangan Yang Terbaik Untuk Kamu So Ini Yang Boleh Saya Bagikan Teman Teman Muda Saya Berdua Ini Dapat Menolong Kita Memberkati Kita Tetap Semangat Tetap Antusias Saya Percaya Hari Ini Adalah Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Diberkati Tuhan Hari Yang Penuh Dengan Mujijat Tuhan Tetap Semangat Tetap Antusias God Bersi Bersi Terima kasih.